Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channelnya Kamuni Ini ada dua tukang ngopi, tukang alamur, satu lagi tukang ngete Nah kali ini kita ngopinya di Manglayang Park Kita pesan dulu ya Assalamualaikum Wr Wb Ini menunya untuk yang manualan aja Yang manualan ada disini Ada Profitobro Profitobro Pro Gustav, House Blend Sama Arabica Banyak itu Terus ada V60 Ada Dating News Nah kayaknya cocoknya untuk siang-siang kayak gini V60 A ya? Siap pak V60 nya natural Iya Satu sama temen lagi Satu lagi buat temen saya tuh Itu kamu P3 Bapak 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 Espresso dong Cius Cius Kuat Kuat Yakin Malungkan iman Hehehe Siap pak Cina Cina Espresso Terus makannya apa Mang? Makannya Disini ada cemilan ada Oh disini Nah cemilan aja ya Cemilan ada Cireng A Kayaknya cocok cireng nih Ada bumbu rujak Ada mozarella Bumbu rujak Bumbu rujak Si bapaknya tawarin tuh Mau cemilan apa? Cemilan apa pak? Cemilan apa pak? Bebas Bebas makin ayam menular Hehehe Samain aja Samain aja Cireng Cireng Yang bumbu rujak apa mozarella Mozarella Rujak Rujak Memang di sebelumnya Tapi di channel yang lain Kita pernah konten juga disini Mengelayang pak Eee Jadi kita udah biasa kopi disini Makanya kita balik lagi kesini Ya Alhamdulillah enak nih kopinya Tapi di kali ini Kita pakaiannya cuma Pre60 sama Espresso ya Tapi tidak kita lihat Proses pembuatannya Nanti kita pas Datang orderannya aja Di atas aja Biar lebih cepat Kasiannya Rasanya Ini kan udah selama banget sih Tempat ini Yang ber streamer ramai banget Karena Udah Hampir tiga tahun Seperti itu Mulunya Pandonnya Setelah片 tuh Semua Jadi Garang kesini deh Ado Ini kopinya Kec Udah sensation Ini cocok dengan kopinya Ini kopinya untuk kopi Jawa Barat Atau ada kopi dari luar Jawa Barat juga Enggak sih kalau kita Khusus Jawa Barat Khusus Jawa Barat Jawa Freanger ya Ini udah cocok nih Terus Di musim pandemi ini Untuk penjualannya gimana Sedikit menurun sih Kalau nyatakan penjualannya Semuanya ya Terdampak Tapi selain dari jualan Yang konsumen datang langsung Ketempat ini Ada gak akses untuk orang beli online Bisa kan ordernya Belum sih kalau kebantu Sudah-sudah Ketepannya bisa orang itu tidak terhambat Dengan produk ini Karena sayang juga Ini kan dulu mah udah Semayang juga Terus kita juga Tahunya pertamanya Dari Medsor juga Dari Medsor ternyata Tempatnya gak jauh Tidak jauh Tidak jauh Tidak jauh Tinggal naik aja ke sini Nah itu aja sih Yang jelas Ini kopinya Luar biasa Ini supplier Sudah jelas dari Jawa Freanger Khusus kopi Jawa Barat Jadi kalau yang mau ngasih enak Kopi santai Tempatnya recommended Recommended Bukan representatif Recommended Recommended Nah itu aja tren Terima kasih Karena memang Dia pun sebagai pelanggan Kopinya Kopi Jawa Barat ya Jawa Barat ya Jawa Barat ya Terima kasih Ini ciri khas C60 Memang kita lebih favorit C60 Tapi Pemercaya nih Yang satu lagi Nyeletnya Dia pakainya Espresso Emang lah abad Espresso Espresso Sedikit Tapi Menyakitkan Maksudnya Kandungannya Ketebalannya Atau apa Ketebalannya Dari rasanya Bermenang Cairan Jadi untuk Penikmat Kopi Memang levelnya Beda-beda ya Termasuk sayang Itu gak kuat Dengan Proses Sebelum Espresso Tapi yang paling favorit Itu pakenya C60 Kalau enggak ya Kopi tubruk Tapi kalau Dia yang memang Selalu yang tebal Pahit Kuat Strong Strong ya Jadi Pilihnya yang pasti Espresso Tapi saya pengen Mendengar nih Espresso itu Apa Mang Aku nyam Aku nyam Aku nyam Ini maksudnya Proses Espresso Aku makan Nah abad Espresso Ini persoalan Tukamopi itu Yang memang Aneh ya Ditanya Enggak jawab Cuma bilang Ah Susah Dikata Kuma Sulit diunggapkan Dengan kata-kata Jadi Yang namanya Rasa itu Enggak bisa digambarkan Mungkin Susah juga ya Termasuk selera Jadi Setiap Gunung Di Setiap tempat juga Memang punya Ciri khas Cara merasik Cara mengolah Masuk cara penyakian Itu pun dengan rasa Rasa juga Memang gak bisa Diomongin ternyata Menurut saya Ini ada Rasanya Yang Di rasa itu Ada Aroma Bunga Ada Buah-buahannya Juga Tapi menurut Belum tentu Karena memang Ya itulah Selera Rasa itu Sulit diunggapkan Dengan kata-kata Tapi Hanya bisa dirasakan Pake hati Jadi Pemain Kopi itu Memang Selalu pake hati Gila 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 Dan dijawab Tadi Espresso Tenggimana Buka Buka Proses Penyajian Proses penyajian Yang memang Melalui Mesin Untuk Nge-press Jadi yang keambil Itu hanya Intisari Saja Ini berbeda Dengan ini Ini kan bukan Airnya lebih banyak Tapi yang Espresso Itu lebih sedikit Lagi Karena hanya Intisari Yang kebawa Itu Murut emangnya Espres Emang dipres Baru keluar Kalau ini Tidak Seduhan Pake Ketel angsa Cerep Tapi di Kiofer Tapi kadar Ariasnya Memang Perbandingannya Biasanya Rata-rata Satu Berbanding Sepuluh Jadi kalau Kopinya Sepuluh gram Airnya Berarti Seratus gram Tapi itu Kembali Lagi Seleranya Kalau Misalkan Memang Di Satu Berbanding Sepuluh Terlalu Tebal Boleh Ditambahin Airnya Sedikit Tapi Kalau Misalkan Seleranya Memang Tebal Berarti Tidak Satu Berbanding Sepuluh Satu Berbanding Lima Hampir Mendekati Espresso Tapi Tidak Perfek Seperti Espresso Karena Kalau Espresso Memang Murni Difresh Yang Keluari Tuhannya Saringan Sajian Jumurnya Jadi Mengenalkan Kopi Sajian Hari ini Mungkin materinya Espresso V 60 Terima kasih Dan Air Putri Dan Air Putri Nah Espresso Espresso Sebetulnya Bukan Cenderung Pahit Komplit Lebih tebal Dan Lebih kuat Tidak Sepahit Kehidupan Kalau Kehidupan Itu Pahitnya Klek Tuhur Tapi Kalau Espresso Ya Disitulah Rasanya Yang Lebih Komplit Dan Lebih Bebal Yang Pahit Tapi Ada Manis Ada Asam Memang Sangat Strong Insya Allah Barokah Assalamualaikum Altyazı